Intro Oke selamat datang di channel Arifah Rahman Kali ini kita akan reaction lagi video horror ya Kali ini kita akan reaction video scare horror lagi ya Jadi ini adalah permintaan dari penonton Jadi katanya bang sate gagak lebih rame katanya Daripada yang kemarin saya reaction itu Yang kuyang ya Jadi langsung aja kita lihat videonya apa bener Emang lebih rame ya Atau lebih seru Oke gak usah banyak omong lagi Kita langsung tonton videonya Jadi disini judulnya adalah Pingsan Pembuktian pesugihan sate gagak Kalimantan Jin hutan menjelma nenek tua Oke langsung kita putar ya Satu, dua, tiga Oke logos keror Sebelum kalian mulai video ini silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Oke teman-teman sekarang ini sate gagak udah sampai Ini sebenarnya saya pesan di Penjual burung teman-teman Penjual burung yang ada di bajah masin teman-teman Jadi Kata bapaknya gak bisa dikirim hidup Nah lalu saya minta Dipotongin aja Dibikinin sate Nanti saya bayar lebih gitu sama bapaknya Dan penjualnya mau teman-teman Nah ini teman-teman Tadi Resinya Nah Kirim di JNE Tadi siang sekitar 4 jam Teman-teman Ini datang ke Kayaknya susah nyari Nyari sate gagaknya ya Jadi sekarang Malam ini kita bakal melakukan Pengujian jual sate gagak teman-teman Di salah satu bangunan tua Oke Nah jadi ini udah bersih teman-teman Ini satu ekor Saya pesan teman-teman Satu ekor burung gagak Nah tadinya ini dikasih bapaknya es Oh jadi Kalau Dilihat dari Perkataan skeror itu Jadi satu burung gagak itu Bisa jadi 10 tusuk ya Kalau gak salah ya Oke lanjut Es batu teman-teman Kayak es batu Kotak-kotak gitu Namun sampai ke sini Sudah mencair Sudah meleleh Dan airnya sudah saya buang Sudah saya bersihin Lalu Saya masukin ke kulkas Tadi sejarah Nah Jadi saya bakalan Lakukan pengujian Dengan sate gagak ini teman-teman Sebenarnya tadi Antara bingung teman-teman Antara memilih Burung gagak Burung gagak Atau burung hantu Namun burung hantu Lebih mahal Teman-teman ya Jadi saya pesan Sate gagak aja Teman-teman ya Oke Sekarang Saya bakalan Bersiap-siap dulu Teman-teman Jadi disini Burungnya itu bisa Bisa burung gagak Atau burung hantu ya Jadi Enggak Enggak mesti burung gagak Tapi pada kali ini Scaror pakai burung gagak Oke Langsung lanjut lagi Oke teman-teman Ini saya Sudah sampai di lokasi Ini lokasinya Sekitar Sekitar Tiga kiluan Di rumah saya Teman-teman Nah jadi Untuk mempersingkat durasi Kita langsung masuk aja Ke menit delapan Oke disini Menit delapan Oke kita play langsung ya Disini Scaror udah nyiapin Di Lokasinya ya Nyiapin untuk Berjualan sate ya Saya ngomongnya sampai Enggak keruh-keruhan ya Teman-teman Jujur ini rame banget Nah jadi Gini aja teman-teman Biar nanti mudah diambil Nah kita balik Ini kita khususkan Untuk mereka Teman-teman Wah panas banget Jadi tusuknya ini Dihadapkan ke Seberang sana ya Supaya nanti Ini rame banget Teman-teman Kalau ada yang dateng Andai saya pakai mic Teman-teman Ini rame banget Orang jalan Bisa Langsung ambil Oh jatuh Ini saya siapkan 10 tusuk Teman-teman Sorry Lilinnya pada jatuh Jadi disini Kayaknya penerangan Dari scaror ini Cuma lilin ya Bisa dilihat Gak ada kayak Lampu led Atau semacamnya Ini Pure Dari lampu lilin Yang kuning Masak dulu satenya Teman-teman Ini udah 8 Eh 7 ya Ini 8 9 10 Ya udah Sudah 10 Oke teman-teman Ini saya udah Masak satenya Teman-teman ya Ini ada sambalnya Disini Nanti yang kita Poles Ini tadi sebelumnya Teman-teman Sekalian saya Menyalakan bar api Saya udah bakar Menyan teman-teman Saya udah bakar Menyan Sulaiman Teman-teman disini Ini langsung rame Tadi tiba-tiba Langsung banyak datang Nah disini udah Saya siapkan Disini juga Saya bikinkan jalan Teman-teman Wah gelap banget Sumpah Wah Ini bener-bener Bener-bener Gak ada takutnya nih ya Skeror ini Sendirian di tengah hutan Dalam ritual ini Teman-teman Sebenarnya kita Gak boleh pakai Pencahayaan sama sekali Kecuali dengan Lilin Atau dengan api Jadi disini terjawab nih Kenapa jadi Skeror gak pakai Lampu led Atau semacamnya ya Untuk penerangan Dari kameranya Jadi Emang gak boleh Gak boleh pakai penerangan Nanti Kemungkinan gak berhasil Atau gimana ya Kita lanjut lagi Nah disini sudah saya bakal Wangi banget Saya bakalan polis dulu Teman-teman Ini lilinnya Sampai ujung sana ya Supaya terang Saya gak takut sama Susuknya teman-teman Cuman Ini yang bikin saya ragu Ini penghuninya Banyak banget Saya sampai tengok sana Tengok sini Ini teman-teman Karena ini Wah Ram banget Sate-sate Ini beneran Kayak Jual sate gagak Ini beneran Kayak Jualan sate Beneran ya Jual sate gagak Ayo Siapa yang mau beli Jadi sebelumnya teman-teman Sebelum ritual ini Sebenarnya kita harus melakukan pemanggilan dulu Tadi saya udah Lakukan pemanggilan Bakal menyanduga Saya undang Semua yang ada disini Untuk Membeli Untuk membeli sate ini Teman-teman Nah jadi Banyak banget Suara ketawa Tadi ketika saya melakukan pemanggilan Tapi Ketawanya bukan ketawa Nyata teman-teman Tapi ketawa Kayak seperti Dalam batin gitu loh Dalam batin kita itu Dia menjawab Dengan ketawa Jadi itu artinya teman-teman Mereka senang sebenarnya Nah jadi ini Kita bakar dulu teman-teman Sampai matang Wah ini kami banget nih Sendirian ini guys Di tengah hutan guys Pengujian saya kali ini Berhasil teman-teman Atau Dagangan saya kali ini Berhasil teman-teman ya Wah detekan bang Sumpah Saya gak pernah Diserbu Bang sajin Cerame ini teman-teman Sumpah Saya gak pernah Ini rame banget Oke sorry Lagi metran Saya megang ya teman-teman Saya balik sate nya dulu Ini bener-bener Gak main-main ya Kalian yang di rumah Jangan coba-coba Nyiru ini Kalau gak punya Keahlian khusus Seperti Skeror Ini hampir matang Teman-teman sebenarnya Nah Kita bakal sementah lagi teman-teman ya Ini jadi Satenya ini bener-bener Dari mentah ya guys Di Masak Atau dipanggang Sama skeror ini Sampai masak Kita bakal sementah lagi teman-teman ya Ini belum matang Baru nanti Kalau sudah matang Kita sajikan Kita panggil Bener-bener Karena ini udah rame banget Wangi hutan ini Duh Bukan wangi sate Teman-teman Tapi Wangi Seperti Wangi banget Kayak ada yang Apa ya Pokoknya bau wangi lu Biasalah Kayak bangsa jindratem itu Sate Sate Jual sate Gatuh guys Di belakang saya nih luah biasa teman-teman Belakang saya luah biasa nih Hame banget Jadi ini bener-bener sendiri ya Skeror Gak ada orang sama sekali teman-teman Tengah malam ini jam 2 Wah gelap sama sekali teman-teman Jadi kalau ada rumah warga itu kelihatan Ini gelap banget Bintik-bintik lalu Hame banget Hame banget Harisan asate saya teman-teman Saya lemas jujur Hame nya luah biasa ya Jadi teman-teman Ini rame banget teman-teman Ini kayaknya ngos-ngosan banget ya Skeror nya ya Saya sampai gak karu-karuan Bicu-bicu Oke sekarang kita Setelah sate ini matang Kita fokus Kita diam Kita meditasi Kita bener-bener undang teman-teman ya Semoga Kualitas video ini bagus teman-teman Karena saya gak tau Disini saya cuman pakai lilin aja Disini Oke kita lanjut Untuk menghemat Durasi ya Sate gagak Sate 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 gagak Sate gagak Beli sate Beli sate Oke bisa kita baca disini ya Sosok jin wujud ke alam manusia Dengan perawakan nenek tua Dan pohon di sekitar Sampai terbakar Karena gesekan energi jin Yang masuk ke dimensi alam manusia Oke Kita lihat Jangan sampai gak liat nih Hadi 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 Wuuuuh Bisa diliat guys Jadi di pojok kiri atas ini Ada Kayak Apa Pohon-pohon itu kebakar Secara tiba-tiba Ini misalkan pun kita nyalain Nyalanya gak mungkin secepat ini juga ya Atau mungkin bisa pakai bensin sih ya Tapi ini kelihatan real Begitu Begitu apinya nyala ya Langsung ada sosok dari dalam situ Jadi siapa sih yang mau Keluar dari dalam api gitu ya Oke kita langsung lanjut Oke ini Ini telah wujud utuh dan sempurna ke alam manusia Ini jadi Berwujud seperti nenek-nenek tua ya Oke ini neneknya dateng dong Sudah dateng guys Eh jangan sampai kedip nih ya Silahkan Tuh bunyinya guys Silahkan Oh itu kukunya Bisa diliat ya Itu apinya makin 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 besar guys Di belakang ya Udah Udah selesai atau Ditaruh dulu ya Saatnya Oh dia Bisa diliat guys Ini lagi ngeluarin duit tuh ya Nah segepok-segepok tuh Dari apanya ya Dari dalam pinggang tuh ya Oh ini udah selesai Neneknya ngasih duitnya Pakai kayak tapi gitu ya Enggak pakai sandal tuh Bisa diliat ya Terima kasih Datuk Apinya hilang guys Sudah Oke udah gak ada lagi Jadi udah Gak ada api atau apa gitu ya Kebaliknya ya Jadi langsung Hilang aja Jadi pertahanan skeror ini Hilang guys Makanya dia Muntah-muntah gitu Ini jangan sampai Coba-coba nih Di rumah nih Maksudnya Coba-coba sendiri gitu Jualan Kayaknya lagi Pemulihan diri Sekarang Sudah Sudah gak ada Sudah gak ada Aku mau buasa itu aja Ada lagi Ini banyak yang mau Aku buasa puluh tusuk aja Minta lagi guys Banyak yang mau beli Jangan ada lagi Hentak yang lain Sudah Berikan Ulang gak tuh ya Sudah yang lain Sepuluh tusuk aja Aku mau bewa Sepuluh tusuk aja Bawanya Jadi beliau ini Berbicara dalam bahasa banjar Jadi udah Saya gak jualan lagi Saya cuman Saya cuman bawa Sepuluh tusuk aja Jadi saya gak jual lagi Udah Udah pulang Aku seorangan aja disini Aku sendirian aja disini Jadi banyak banget ini Setelah nenek-nenek tadi Pada dateng Mau beli lagi ya Kayaknya rebutan itu Mau Ini banyak yang mau teman-teman Sampai-sampai Banyak yang mau masuk Ini banyak yang gak kebagian Sebenarnya banyak yang mau nih Tidak ada lagi Tidak ada lagi pulang Aku gak ada berjual lagi Sepuluh tusuk aja Aku mau disini Aku tidak jualan lagi Aku cuman bawa Pulang 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 Aku sepuluh tusuk aja Bawa kesini Jadi dia bilang Aku bawa sepuluh tusuk aja Jadi udah Aku gak jualan lagi Saya belum Lihat pasti teman-teman Apakah itu uang Uang nyata Saya belum Lihat pasti Ini masih samar-samar Saya masih kabur Lihatnya Ini kalau kita aja ya Kita di tengah hutan Sendirian gini aja Udah Ini beliau benar-benar Keren Saya gak tau itu uang Atau bukan Oh ini bener-bener Uang guys Seratus ribuan ya Saya gak tau ini Udah wujud Atau belum Saya masih gak tau Kawan Udah bisa dipegang Uang ya Ini udah wujud Teman-teman Jadi ini benar-benar Udah wujud Benar-benar dikasih uang Sama nenek-nenek Uang Saya gak tau ini Uang kita Atau bukan Saya masih kabur Lihatnya Pasti pusing banget Saya saranin Jangan nyoba Sendiri Tidak Tidak Punya Tadi Saya harusnya Saya baru dua Tadi Saya harusnya Saya baru tiga Wah Ini pusing banget Teman-teman Tidak Tidak dulu Saya duduk dulu sebentar Saya pusing banget Ini energinya sudah Pada Hilang teman-teman Tapi Soal ketawanya Masih banyak Di batin saya Masih banyak Orang ketawa nih Masih banyak Orang melarian Namun Energinya sudah Mulai berkurang Saya masih belum Percaya Ini uang Asli Saya bakalan Kantongin uang Ini teman-teman Saya gak tau Ini uang Asli apa Bukan Oke Jadi uangnya Dimasukin ke Kantong plastik Oke kita skip aja Jadi setelah ini Scaror ini Pulang ke rumahnya Dan keesokan harinya Dia Dia bikin video Video Kayak klarifikasi Gitu ya guys Jadi Beliau Menceritakan Tentang apa yang terjadi Malam itu Apakah bener itu Uang Jadi Langsung aja Kita Tonton ya Klarifikasinya Di akhir Video Channel ini Saya pernah Melakukan Eksperimen Ini teman-teman Namun gagal Namun gagal Hampir Berapa jam Hampir satu malam Saya di hutan Itu gagal Nah jadi Tadi malam Saya berusaha Memberanikan diri Seorang diri Tanpa pencahayaan Tentang sekali Saya lakukan Ritual tersebut Dan ternyata Saya gak nyangka Saya gak nyangka Sampai seperti itu Saya menyangka Mungkin cuma ada Suara-suara Saya menyangka Mungkin cuma ada Menambahkan Kejauhan Menunjukkan eksistensi Dan ternyata Saya gak nyangka Saya sampai Disampai Seperti itu Nah bahkan Sampai Uangnya pun Ini masih wujud Bener-bener wujud Ini udah pagi Memang gak berubah Ini tadi malam Sudah saya hitung Totalnya Sekitar 10 juta Teman-teman 10 juta Namun sekali lagi Ini bukan uang halal Ini bukan uang halal Jadi ini Mau gak mau Bisa kita sedetakkan Karena sumbernya Gak juga Sumburnya akan rapuh Jadi sekali lagi Uang ini Harus saya bakar Oke jadi Setelah Saya lihat ya Dari Dari Video skeror ini Yang terakhir Klarifikasi beliau ini Jadi Uang yang didapat dari Penjualan sate gagak itu Adalah 10 juta Kalau saya gak salah denger Soalnya ini audionya Kayak berisik banget Berisik Kena hujan ya Oke jadi Setelah ini Mau beliau bakar Karena menurut Beliau ini Uang haram ya Oke jadi Kalau kalian pengen Lihat video fullnya Silahkan kalian lihat Di channel skeror ya Dengan judul Pingsan Pembuktian Pesugihan Sate gagak Kalimantan Jin hutan menjelma Nenek tua Oke sampai sini dulu Reaksion saya kali ini Jangan lupa like Comment and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya